bismillah assalamualaikum halo apa kabar kali ini bunda trio akan tawarkan ide usaha membuat bawang goreng yang awet renyat dan tahan lama langsung saja berikut bahan yang dibutuhkan silahkan pause dan screenshot sebelum kita mulai stepnya jangan lupa subscribe dulu ya terima kasih untuk step pertama pastinya kita akan bersihkan dulu bawangnya kita kupas kulitnya ada sedikit informasi kulit bawang ini baik untuk dijadikan pupuk ataupun anti hama halami pada tanaman bisa kita sisihkan kulitnya untuk kemudian nanti kita fermentasi jadi pupuk organik cair atau tabur begitu saja di tanah ya mams setelah selesai kita kupas kita cuci tidak bersih lalu kemudian kita iris tipis semua bawangnya bisa menggunakan pisau yang tajam atau gunakan slicer food processor ya mams kita iris hingga seluruh bawang habis setelah habis setelah habis kita selesai mengiris kita beranjak ke proses selanjutnya yaitu kita lumuri irisan bawang dengan cairan cuka masak kita tambahkan kurang lebih 2 sendok makan cuka masak diatas irisan bawang kemudian kita aduk-aduk kita campurkan hingga merata di dalam wadah seperti yang mudah lakukan kita ratakan setelah tercampur rata kita biarkan sekitar 1 menit saja setelah 1 menit kita biarkan lalu masukkan air secukupnya hingga irisan bawang irisan bawang cukup terendap seluruhnya kemudian kita buang airnya lalu tiriskan hingga cukup kering lalu tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk atau garam sambil terus diaduk hingga tercampur merata selanjutnya kita siapkan wadah yang kering untuk mencampur irisan bawang dengan tepung kita taruh bawang dalam nampan sambil kita sebarkan merata diatas nampan setelah merata dan tipis barulah kita tambahkan sekitar kurang lebih totalnya 4-5 sendok tepung beras atau maizena boleh pilih salah satu atau mix kedua jenis tepung tadi keduanya sama saja ya fungsinya sama kemudian kita campurkan hingga seluruh irisan bawang tercampur rata dengan tepungnya setelah tercampur seluruhnya kita aduk-aduk terus setelah tercampur rata seperti ini waktunya kita mulai menggoreng irisan bawang kita panaskan minyak dalam wajan biarkan hingga minyaknya benar-benar panas agar minyaknya tidak terserat banyak saat menggoreng baru kemudian mulai menggoreng kita masukkan irisan bawangnya sebaiknya digoreng separuh saja dulu ya supaya hasil dan warnanya lebih baik tapi kalau mau seperti bunda juga boleh digoreng semuanya sekaligus seperti ini karena lama jika separuh-separuh sejak awal kita menggoreng sudah harus diaduk terus ya agar matangnya merata kita gunakan api besar di awal sambil terus-terus diaduk gunakan api besar lalu ketika bawang mulai berubah warna sedikit terkuningan mulai terasa lebih ringan mulai kita kecilkan ke api yang paling kecil sambil terus aduk lalu lanjutkan kita masak sekitar 1 hingga 2 menit dengan api kecil lalu setelah mulai agak kecoklatan kita besarkan lagi lalu aduk cepat hingga mulai terlihat keemasan kita aduk terus supaya matangnya merata kita aduk terus ya mams ini masih menggunakan api kecil kemudian kita besarkan api lalu masak sekitar 1 menit sambil terus diaduk-aduk kita tunggu hingga warnanya mulai keemasan jika sudah mulai berwarna keemasan seperti ini tandanya bawang sudah harus diangkat ya mams supaya tidak gosong karena proses memasak masih berlanjut meski sudah diangkat kita angkat bawangnya lalu tiriskan kita tiriskan hingga minyaknya turun semua kita keringkan jika dirasa sudah cukup tiris minyaknya kita pindahkan ke wadah yang lebar dengan alas tisu supaya lebih cepat dingin supaya lebih cepat dingin dan proses pematangan cepat selesai juga minyaknya terserap ke dalam tisu lalu bisa kita anginkan dengan kipas angin juga supaya lebih cepat dingin mams lalu segera setelah dingin kita pindahkan ke dalam wadah kedap udara supaya garing dan renyahnya tetap terjaga dan awet ya mams kita masukkan ke dalam toples lalu dengarkan suaranya yang garing beradu dengan toples ya mams kita perdengarkan suaranya terdengar renyah dan kokoh ya mams dan goreng bawang yang awet renyah sudah selesai kita olah bisa untuk stok di rumah bahkan jadi komoditi jualan demikian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum see you